siram bentar ke Lampianyar nah ke leke, ke leke pulang ya bu iya jangan di jalan, kan udah bersih? pulang ke rumah iya, kuburan kuburan? pulang nah pulang 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 na yuk nah sampai lagi disini ini mbak jajanannya aku mau ikut aku mbak kan asli orang sini sedih mbak mbak kan asli orang sini ini disimpan uangnya mbak kan asli orang sini mbak ini mbak untuk disimpan uangnya kan bisa kau ini mbak raja raja ini mbak ini mbak kenapa sikit wae yuk bismillah sikit wae bismillah kenapa minta ikut guys minta ikut minta ikut minta ikut minta ikut itu ditanya tapi dia bilang punya anak aku kan nampak abis tingkat minta ikut tapi sekarang mau dipotong ini maem minta ikut aku gimana minta ikut aku aduh merah Jakarta aduh 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 berapa satu dia dipotong-potong sikit dulu iya dulu Bismillah enak kan ini mbak Mimik enggak beda gelamnya enggak doyan ya enggak suka enggak suka kita minum dulu minum dia biasanya tidurnya dimana biasanya tidur dimana mas dia bawa barang segini banyak dibawa semua ini apa aja mbak tapi pasti ada keluarganya sih mas ya mbak ada keluarganya ini daerah mana namanya pak ini kuhu kuhu keradenan kuhu keradenan Assalamualaikum Pak Edi Waalaikumsalam iya Pak Edi saya lagi di gerobogan di kuhu keradenan di kuhu keradenan iya pasarku nah pak ini kan ada nenek-nenek ya pak tadinya udah GG terus udah saya bersihkan katanya punya keluarga pak iya bisa tolong yang dicari kan pak ini pak ini aja nanti tak dibawa peserta seluruh liangnya bawa peserta aja di kampung dan tapi seluruh masih bisa menemukan di mana nenek-nenek pak masih masih sama sama nenek-nenek masih ini saya video call ya pak nah ini pak oh baik dalamnya pundi mbak dalamnya pundi mbak mbak dalamnya pundi dalamnya pundi tadi dia bilang di keradenan pak di keradenan iya kamu nunggu saya ke sana boleh boleh pak ya boleh ya baik pak ya makasih pak ya sama ibu oke guys tadi aku habis telpon pak Edi ini dina sosial jadi ini kita tunggu pak Edi dulu katanya mau dibawa ke shelter guys biar bahannya mendapatkan penanganan yang lebih lanjut ya kita tunggu pak Edi dulu ya guys di keradenan ayo Terima kasih telah menonton! 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 nanti ada yang dijemput dari dina sosial Mbah, dibawa ke Yayasan emang Budi Muyo? aku gak tau, dibawa ke Yayasan ke Rumah Sica, biar Mbah gak di jalan lagi ya Mbah mbah, aku Amir, sedih gak? mbah, sedih gak? mbah, sedih gak di koordinasi sama tim aku udah? udah? oh, gak pernah jalan? oh, iya pak oke, oke, kira-kira berapa lama pak? oh, 20 menit oh, 20 menit oh, posisi dari mana pak? ini sampai Mayan sampai mana pak pak? Tamparjo, Tamparjo oh, Tamparjo heh? Tamparjo Tamparjo lihat ke Pak Betul Pak Tamparjo ya Tamparjo lyok dibawa dengan achter tunggu main bayang normal bayang kan Musah dan Musah tapi lines ganch Oke, yaudah, makasih ya, Pak. Iya, Mbak. Ya, Assalamualaikum. Udah deket, ya? Oke, yaudah, ditunggu deh, ya. 20 menit kurang lebih. Ini kan tadi ada ibu-ibu, ada gege. Saya ingin liput buat di Youtube, ya, Pak, ya? Iya. Jadi, ini katanya udah terlantar, udah tahunan, Pak, udah lama banget. Nah, tadi ditanya, katanya punya keluarga di sini, Pak. Ya, saya gimana belum tahu. Tadi dia bilang di Radenan. Dia punya anak keempat, Pak. Nanti kan gini, nanti kalau sudah sampai di Sardar, Nanti kita rekam KTP. Iya. Nanti kan bisa dicari. Cidik jari, ya, Pak, ya? Iya, kita cari alamatnya mana, kan, gitu. Oke, iya. Tujungnya hengki. Omaknya diri. Omak? Herma. Eh? Omak Herma. Karena, Radenan ini pun ciumai. Ini dalamnya sebelah muncul. Nah, nggak apa? Eh? Nah, nggak apa? Bapak nggih, ya, garuknya kenapa? Tunggu-tunggu. Eh? Tunggu-tunggu. Tak ngerti omaknya, tapi mau apa-apa? Terus, dia nggih, yang tak ngerti nggak apa-apa. Mas, kita masih tempat. Ya. Gak ngga, nggih, nggih, apa? Nggih, nggih. Tunggu-tunggu, tunggu-tunggu. Apa anak-anaknya? Oh, nggak tunggu-tunggu sih. Maknya, Tunggu, 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 Jadi di cek ya Pak ya, kerekam KTPnya. Kerekam KTPnya nanti. Tadinya rambutnya gimbal Pak. Itu rambutnya. Saya bersihkan. Terus ini mau ditaruh di shelter Pak? Ditaruh di shelter. Jadi nanti sekalian sambil nyari keluarganya ya Pak? Kalau mesanya ada langsung diantarkan. Oke. Jadi ini Pak Edi Dinsos dari? Berobokan. Berobokan apa Pak? Kota apa? Kabupaten. Kabupaten. Ini wilayahnya apa sih Pak? Wilayahnya ya di Kabupaten ini. Oh. Kalau ada seperti ini kan kita tampung ya. Di, mau ke shelter. Di sana ada empat atau lima orang. Itu terlantar juga? Ada UBGC, ada terlantar. Belum tersepuk keluarganya sampai sekarang? Belum. Kalau memang di situ direkam nggak bisa. Kita nanti kita taruh ke Panti. Oke. Pantinya ada di mana Pak? Di Panti ada di Kembang. Ada di Kembang. Terus di Banyuman. Panti punya provinsi. Tapi sudah komitmen seperti itu. Jadi kita kerjasama dengan provinsi agar semua itu berjalan dengan baik. Untuk mengatasi apa itu warga-warga yang memang nggak punya tempat. Atau yang harus bagaimana kita atasi. Karena kemanusiaan kan. Ini harus kita jalankan, kita utamakan. Apapun siang pun malam ada informasi kita tetap ke lapangan. Oh Masya Allah. Jadi sebelumnya kita itu mau nanganin kasus yang lain sebenarnya ya Pak ya. Tapi karena udah ditangani sudah cash close ya Pak? Yang itu ya? Yang mana? Yang dilecehkan sampai hamil sama bapak kandungnya? Kalau lecehkan. Ini kan sudah tak bawa ke apa yang hamil. Ini sebenarnya kan ya gimana ya. Kita itu kalau sudah mencayai itu panjang. Pendekatan sosial itu panjang. Ya Alhamdulillah kamu sudah sudah mendekatkan dengan provinsi. Nanti sudah akan mengajukan proposal. Entah bagaimana nantinya kan ada perhatian. Mungkin akan di rumah. Yang hamil kita bawa ke Margo Lara sebenarnya ke Mensos. Untuk perawatan segalanya di situ. Tidak ada pembedayaan nanti. Yang saudaranya kemarin yang ada dagang mata sudah kamu ubahkan. Kan satu-satu. Ya Alhamdulillah ini sudah teratasi. Oke. Sudah selesai ya Pak? Alhamdulillah. Ya pelan-pelan. Nah selesai total belum. Tapi ini kan kita pelan-pelan. Setuju Pak? Step by step. Kita atas satu ini. Satu ini. Nanti yang ramah itu yang senang. Kalau mau nanti kami sekolahkan di provinsi. Karena putus sekolah ya? Iya. Kan disemulah orangnya. Pas satu SMP. Ini kan harus kita edukasi lagi nanti ke lapangan. Kan tidak bisa kita langsung. Terus kan malah dia akan dirigel. Kan kita ya pelan-pelan. Tapi ada langkah-langkah yang memang di situ pasti yang itu. Tidak penting bisa mengatasi permasalahan sosial yang mungkin mulut. Tapi kita ujari satu-satu. Oke. Oke. Ya Mbah. Di bawah ya sama Pak Edi ya. Ikut-ikut saya Mbah. Dari Kromawon. Nurut sih Pak. Nurut banget. Ya. Ini di bawah Mbah. Berat Mbah. Ini gak usah di bawah Mbah. Gak usah, itu sampah. Ini gak usah di bawah. Itu ada uangnya Pak. 700 ribu. Ya Mbah. Ada, udah nanti dibeliin yang baru. Ya. Iya, ya. Sampai tuh? Oh iya. Di bawah, di bawah. Itu semuanya langsung tarik. Itu semuanya. Dari mana? Udah Pak, kita berarti udah selesai. Terus? Kita ada ODJ di mobil, kita mau antar ke Mojokerto, Pak. Mojokerto? Iya, Mojokerto. Karena abis kita berobatkan dari RSJ, jadi tinggal pemulihan aja. Gitu. Sekali lagi Pak Edi, saya ucapkan terima kasih banyak. Bapak sehat-sehat. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu juga sama Pak Edi. Karena selama ini cuma komunikasi ya, Pak. Iya. Amin, amin. Ya, salut banget. Ketika ada orang yang bener-bener membutuhkan dengan kondisi seperti ini, diinformasikan, itu Bapak langsung kecep ya, Pak. Masya Allah. Dari Semarang tadi. Pas sampai penawangan, telepon kan. Terus aku langsung, bang, langsung, nggak usah mau berkantor kan gitu. Habis dapat. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Edi. Oke guys. Jadi ini kita langsung menuju ke Mojokerto, karena kita mau mengantar Bu Heni, ada di mobil. Kita bawa-bawa juga agak, ini ya, takutnya kondisi emosionalnya naik turun, takutnya nggak stabil. Jadi biar kita langsung antar aja ke rumahnya ya. Terima kasih sekali lagi Pak Edi, terima kasih sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!